Keluarga almarhumah Siska Yovie mengadu ke Mabes Polri karena tidak puas dengan hasil penyidikan Polresta Bespandung. Pihak keluarga merasa Siska Yovie bukan hanya sekedar korban pejabretan, namun korban pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Pihak keluarga mendatangi Mabes Polri pada selindi siang untuk beraudiensi dengan wakab Polri Komjen Ugrosiuseno. Namun sayang acara itu tak berjalan mulus karena orang nomor dua di Polri itu sedang ada kegiatan lain. Keluarga berharap polisi mampu mengungkap fakta dan kebenaran dalam kasus ini. Pasalnya mereka curiga kasus ini adalah pembunuhan berencana. Sedangkan soal nama perwira polisi yang sempat disangkut pautkan dengan Siska ditolak oleh keluarga. Keluarga sama sekali tidak pernah mendengar nama perwira itu semasa Siska hidup. Terkait kasus ini Polresta Bespandung telah meretapkan dua tersangka. Mereka adalah Wawan dan Saiful alias Ade. Polisi kemudian menyatakan jika kasus ini hanya bermotif penjambretan biasa. Kita sih ingin sampai sejelas-jelasnya ya maksudnya bisa terungkap dengan yang benar gitu. Dan bisa ya sesuai dengan apa yang adalah gitu. Jangan ada yang sampai membuat kita tuh merasa oh belum nyampe ke arah yang sesungguhnya gitu. Pertamanya pembunuhan sekarang hanya sampai ke penjambretan. Kita kan gak ngerti gitu. Kita meminta. Ya Bapak bisa lihat dari hasil luka-luka seperti itu apakah mungkin dengan luka-luka sebesar itu dengan kejadian seperti ini bisa dikatakan hanya penjambretan biasa.